kita lagi membahas tentang tasrif fi'il ya, berkaitan dengan tasrif fi'il sudah di pertemuan sebelumnya kita bahas fi'il mutasarib dan fi'il jami berserta contoh-contohnya sekarang kita ambil apa yang dimaksud dengan fi'il sahih fi'il sahih adalah yang huruf-huruf aslinya itu selamat atau bukan salah satu dari tiga huruf huruf penyusunnya itu gak ada huruf illah apa saja huruf illah itu? fi'il sahih itu dibagi menjadi tiga yang pertama fi'il mahmuz fi'il mahmuz itu fi'il yang salah satu dari huruf penyusunnya khusunnya adalah hamzah contohnya akhazah hamzah di awal ya, ini bukannya fi'il mu'tal bukan, hamzah itu bukan huruf il yang huruf illah itu adalah al-alif ya, jadi yang huruf illah itu alif bukan hamzah jadi akhazah ini bukan termasuk fi'il mu'tal banyak yang suka keliru di sini ya jadi perhatikan baik-baik ini bukan termasuk fi'il mu'tal walaupun tasripnya agak beda ya itu kan beda dengan zahab tapi dia termasuk fi'il sahih ini namanya al-hamz namanya mahmuz mahmuzul fa' namanya mahmuzul fa' maksudnya apa? hamzahnya ada di awal ada juga yang hamzahnya ada di tengah da'aba sa'ala ya, ini hamzahnya ada di tengah mahmuzul a'in kemudian bada'a ini mahmuzul mahmuzul lam dan yang kedua al-fi'il mu'talaf fi'il mu'talaf itu yang double hurufnya ya, huruf kedua dan ketiganya sama dengan kata lain dia menggunakan tasdid ya, kalau dia sulasi dia menggunakan tasdid dan fi'il seperti ini ada dua macam mu'talaf sulasi dan mu'talaf rubai ada dalam bentuk sulasi ada dalam bentuk rubai bentuk sulasi maka nat'ainuhu walamuhu min jinsin wahid kalau sulasi sulasi kan ada tiga huruf tuh fa'ul fi'ili ainul fi'ili lamul fi'ili jadi kalau dia mu'talaf berarti ainul fi'ili dan lamul fi'ilinya min jinsin wahid satu jenis contohnya farro farro asal katanya farro farro ya, disitu kan ainul fi'ilinya sama-sama ro disitu dengan lamul fi'ilinya ya, al-fi'ili dan lamul fi'ilinya sama-sama-sama huruf ro ya, jadi dia namanya mu'talaf sulasi madda jarro shamma zammaa qalla habba hasya abdha sadza nah, ini semua namanya mu'talaf as-sula as-sulaasi kemudian mu'talaf al-rubai huwa makanat fa'uhu walamuhul ula min jinsin wa'ainuhu walamuhu sanih min jinsin akhar nah, pengertiannya ada fi'il fi'il rubai ya, yang dari sana ini sudah ada empat huruf dia, tidak ada huruf tambahan nah, pengertiannya adalah makanat fa'uhu walamuhu huruf pertama dan huruf terakhir huruf ketiganya ya huruf ketiganya lamuhu al-ula min jinsin lamuhu al-ula tampil contoh disini makanan fa'uhu fa'nya ezah disini yang fa'ul fi'ilinya walamuhul ula dan lam yang pertama lamnya kan ada dua kalau fi'il rubai begini ya sudah kita pelajari kemarin kalau fi'il rubai itu azarnya tambahkan lam satu berarti double deh lamnya ya, lamnya ada dua ini fa'lala ya kan fa'lala lam yang pertama itu sama dia dengan fa'ul fi'ilinya tambah sama zai di contoh ini wa'ainuhu walamuhu begitu juga ainuhu ainul fi'ilinya disini mana lam ya ini wa'ainuhu walamuhu as-haniyah dan lam yang kedua itu yang terakhir berarti min jinsin akhor ini juga satu jenis sama dia karena zal-zalah itu wazannya adalah fa'lala ya zal-zalah itu wazannya fa'lala fa'lala nah berarti kalau fa'ul fi'ilinya sama lam ul fi'ilinya sama ini lam yang pertama maksudnya ya kemudian ainul fi'ili sama lam ul fi'ili yang keduanya sama maka itu yang disebut dengan muda'ab robai contoh yang lain koh koha fa'lala as-asa raja-raja far-far fi'il fi'il seperti ini namanya muda'ab robai dan yang ketiga al fi'il salim fi'il salim ini tingkatan fi'il sahih yang paling yang paling sempurna yaitu makhalat huruf wal usul minal hamzah watad'if ini yang paling banyak ya fi'il salim ini itu fi'il yang huruf apa namanya huruf penyusunnya tidak ada hamzah dan tajdid dia normal gitu samia ada ilahnya nggak nggak ada huruf ilah karena ada fi'il sahih kemudian ada hamzah nggak ada ada tajdid tidak ada berarti dia fi'il sah fi'il salim ya berarti fi'il salim itu pasti adalah fi'il sah sahih ya fi'il salim itu adalah pasti adalah fi'il sah sahih tapi tidak semua fi'il sahih itu sah salim karena fi'il sahih itu bisa muda'ab bisa bisa mahmus mula hadot catatan disini yang berkaitan dengan fi'il sahih ini yang pertama al-afal nah perhatikan kalau di fi'il-fi'il seperti ini ini fi'il-fi'il yang gorip jarang kita dengar nanti dicari di kamus arti-arti dari fi'il ini untuk menambah kosa kata dan seterusnya semua ini namanya fi'il mahmus kenapa karena hamzah disini adalah hamzah asli bukan hamzah tambahan nah jadi dia memang dari sananya sudah ada hamzahnya ini wazahnya memang fa'lala ya wazahnya fa'lala tetapi dia ada hamzahnya disini hamzahnya ini ya hamzahnya ini yang menyebabkan dia menjadi fi'il mahmus karena penggantian fi'il mahmus itu salah satu huruf penyusunnya adalah hamzah dan ini adalah huruf penyusun hamzah ini yang gak bisa dibuang karena kalau dibuang hamzahnya fi'ilnya akan bermakna lain itu juga to'a ada hamzah disitu isma'azza hamzah ishr'abba ya jadi tidak bisa dibuang dan yang kedua fi'il-fi'il seperti akroma an'ama aslama kuluhahidin minha fi'ilun salimun akroma an'ama ini namanya fi'il salim loh kenapa kan ada hamzah seharusnya fi'il mahmus tidak jadi mereka dinamakan fi'il salim li'annal hamzah ta'fiha la'isat min huruf fi'il usul karena hamzah yang ada disini A ini akroma A an'ama A aslama A hamzah-hamzah ini bukan huruf penyusunnya bukan huruf usulnya itu dibaca lagi pengertiannya tadi ya pengertian fi'il sahih dan fi'il mu'tal itu huruf penyusunnya di huruf penyusunnya disini adalah karoma ini adalah tambahan saja fi'il rubai ya af'ala asal katanya fa'ala karoma tapi kalau tom'ana enggak tom'ana enggak ada huruf tambahan dia ya dari mana kita tahu dia tambahan apa bukan ya kalau dia dihapus kemudian mana kalimatnya berubah berarti dia bukan tambahan tapi kalau akroma dirubah apa namanya dibuang hamzahnya maknanya masih sama ya akroma artinya memuliakan karoma artinya mulia masih sama asal katanya tapi kalau tom'ana untuk merubah buang hamzahnya tom'ana misalkan ya enggak ada enggak ada maknanya ya enggak ada maknanya kalau pun ada maknanya dalam bahasa harap pasti akan jauh sekali ya baik balhiyah harfun za'id jadi hamzah disini adalah huruf tambahan jadi bukan termasuk mahmuz ini nah yang ketiga fi'il-fi'il seperti sofaha nasarokotala syarokakul wahil minha fi'ilun salim ini juga fi'il salim sofaha ini kenapa li'annal alifa le'isad min huruf fi'il usul karena alif disini bukan alif asli bukan ada di apa namanya bukan alif usul huruf usulnya tapi dia tambahan disitu asal katanya sofaha nasoro asal katanya nasoro gitu kota asal katanya kotala syarokak syarokak gitu ya nah ini adalah huruf-huruf tambahan berarti cara menentukan fi'il itu salim mahmuz atau mudo'af itu adalah dengan mengembalikan ke dasarnya mengetahui apa saja huruf huruf dasarnya dan yang keempat al-afal dahroja ba'tharo gorbala kullu wahaydin minha fi'ilun sahih dahroja ba'tharo ini fi'il sahih ala ragmi min anna waznahum fa'lala meskipun wazannya fa'lala ya li'annahu la yantabiku ala ayi fi'ilin minha tarifun muda'af rubai aladhi kodamnahu kenapa fi'il dahroja ini fi'il sahih dia ya semuanya adalah fi'il fi'il sahih dahroja ba'tharo maksudnya fi'il salim mungkin disini ya bukan fi'il sahih fi'il salim pengertiannya sepertinya telah tulis ya jadi seharusnya ini adalah kita masukkan ke kelompok fi'il fi'il muda'af rubai seharusnya ya karena wazannya fa'lala fa'lala tapi gak sama hurufnya ya gak sama hurufnya dahroja kan beda huruf-hurufnya ini gak ada yang sama ba'tharo juga ya yang kelima fi'il fi'il ihmarro iksha'ro itma'anna latan dariju tahtal fi'il muda'af ihmarro ini bukan fi'il muda'af kenapa karena tasjidnya berarti muda'af dong tidak dali kali annal harfain al mutamathilain mutajawirani fi'akhir al-fi'li wa'yu'abbar anhu bitakririllam filmizan ihmarro if'alla kenapa karena al-harfain al-mutamathilain dua huruf yang sama ini mutajawirani dia bergandengan di akhir fi'il wa'yu'abbaru anhu bitakririllam filmizan itu dengan pengulangan lamul fi'linya di di wazannya contohnya ihmarro wazannya if'alla ya iksha'arro wa'itma'anna wazannya if'alla jadi lam disini ya tidak menyebabkan dia menjadi muda'af baik kemudian yang keenam fi'il imtaddha ishtaddha istamadda istamarro kullu fi'lin minha muda'af kalau ini baru muda'af li'anna al-harfain al-mutajanisain fi muqabil al-ain wal-lam li'anna al-harfain al-mutajanisain yaitu dal ya fi muqabil al-ain wal-lam walak tidak ada bil huruf izza'idah dia muqabil al-ain wal-lam imtaddha itu wazannya apa if'all if'alla muqabil al-ain wal-lam ya muqabil al-ain kalau tadi al-mutamasi lain dia mirip ya kalau mutajanisain satu je jenis gitu taib walak tidak ada bil huruf izza'idah taib wal-lam insyaAllah kita lanjutkan di al-mutal minal af'al atau fi'il muqtal apa saja macam-macam fi'il muqtal insyaAllah akan kita ambil pada kesempatan selanjutnya subhanakallah ma'abiyamdik insyaAllah ila'illa anta as-safiruka wa'atubu'la'ik kalau ada yang kurang silahkan ditanyakan an-anak tafi'i bihadal qadar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati